Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan membahas tentang tindakan petugas jadi tindakan petugas itu disini usah di tindakan rawat inap disini ada penanganan dokter, ada penanganan petugas jadi tindakan petugas itu akan muncul di penanganan petugas ini nyettingnya seperti apa nah ini kan ditarik perawat inap gitu ya ditarik perawat inap berarti kita settingnya itu ditarik ranap tarik ranap klik baru misalkan disini infus anak infus anak ini masuknya ke penanganan petugas jadi di isinya dimana tarik totalnya di total biaya PR total biaya perawat disini berarti misalkan 40 ribu total biaya yang harus dibayar oleh pasiennya misalkan jasambilis perawatnya itu dapat 10 ribu oke nah BHP nya misalkan 10 ribu 10 ribu 20 ribu buat rumah sakit 20 ribu oke ini kategorinya apa misalkan kategorinya ranap nah rawat inap nah ini ya jendakan rawat inap ramalin setrip kalau misalkan nah ini ini nanti tergantung tarifnya apakah tarifnya dibedakan per cara bayar kalau tarifnya dibedakan misalkan cara bayar umum berapa cara bayar BPJS berapa asuransi berapa berarti ini dipilih cara bayar misalkan cara bayar kalau tidak ada perbedaan cara bayar ya udah setrip aja nah kalau ke kelas kalau misalkan ada perbedaan kelas kelas 1 40 ribu kelas 2 berapa gitu kan berarti ini isi kelasnya kalau gak ada ya setrip aja gitu ya jadi makin banyak perbedaan nanti makin banyak tarif yang harus di isi lalu klik simpan seperti ini gitu ya jadi ingat kalau misalkan tindakan perawat berarti ini isi di total biaya perawat jasa menisinya isi ininya isi kalau ada pakai BHP BHP gitu ya oke simpan kita lihat saya masukin ke pasien rawat inap itu ada di penanganan petugas tadi petugasnya siapa kita cari infus anak nah enggak ya yang ini tadi infus anak klik simpan saya mau ngetes ada gak di penanganan dokter infus anak tadi tidak ada karena memang tidak ngisi di total biaya dokternya di penanganan dokter dan petugas ada gak harusnya gak ada karena memang tidak ada pasang infus anak gak ada ya 40 ribu tadi ini yang sudah ada sebelum ini oke demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati